Terima kasih banyak Mbak Rosmet Kesempatannya Saya gak lama-lama deh udah pada nunggu Pak Iwan Kayaknya Jadi selamat siang semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu dengan saya Tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Rosmet Terima kasih banyak Nama saya sebenarnya Seri Darianti Tapi memang di FEBUI Saya populer Dipanggilnya biasanya Cici Jadi kalau Saya kebetulan selain di CDCUI Saya juga pengajar di FEBUI di marketing Jadi hari ini saya diminta Memberikan sedikit sambutan Saja mewakili CDCUI Jadi Acara webinar Karir ini adalah kerjasama Dari CDCUI yang berada Di bawah DPKH UI Dengan Sahabatnya CDC UI yang paling erat Yaitu CDC FTUI Yang selalu support kita Dalam program-program kita Termasuk kali ini Jadi Hari ini kita akan Mengadakan acara yang rutin Yaitu webinar karir Dan kebetulan Temanya menarik sekali Termasuk buat saya Ini kayaknya yang Lagi di rumah aja Sering banget emosi Jadi karena gak keluar Jadi memang harus Mengenali emosi Dan mengendalikan diri Jadi saya harap Acara ini bisa diikuti Oleh teman-teman Dari FTUI Maasiswa dan alumni Supaya Lebih banyak insight Yang Mengunculkan potensi kita Dan nanti akan berguna Untuk kita di masa depan Juga mungkin saat ini Pasti langsung bisa dipakai Jadi atas nama CDCUI Dan DPKH AUI Saya mengucapkan Terima kasih banyak Semoga acara ini Berjalan lancar Dan sukses Dan menginspirasi kita semua Insya Allah Terima kasih Pak Iwan Yang sudah sangat setia Men-support kita Dari dulu sampai sekarang Pak Jadi Kalau diminta Pak Iwan itu Hampir 90% bisa Insya Allah Kayaknya 99% deh Mbak Jadi Sangat bisa kita andalkan Insya Allah Itu aja Mbak Rosmit Dari saya Terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih banyak ya Mbak Cici Sudah hadir Di tengah-tengah kita Memberikan support ya Memberikan dukungan Bagi acara kita Seperti yang teman-teman tahu Gitu ya Bahwa memang CDCUI Ini merupakan Apa namanya Pusat pengembangan karir Di Universitas Indonesia Dan kami CDC FTUI Memang fokus di Memberikan layanan Kepada mahasiswa Dan juga alumni Dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia Oke Tadi saya sudah kasih teaser Taser Kayak film aja Teaser ya Teaser dari profil Pak Iwan gitu ya Pengalaman kerja beliau Sudah sangat Mentereng Dimana-mana Dan bukan cuma Di Nasional Company Tapi Mostly di Multinasional Company Seperti itu ya Dan Nggak main-main Posisinya Seperti itu Pasti banyak banget Pengalaman beliau Nah apalagi saat ini Beliau Sebagai profesional ya Dan praktisi Di forum-forum Softskill Dan sudah Membersamai Softskill forum Di CDCUI Dari tahun 2008 ya Pak Iwan ya Ya dari tahun 2008 Sampai dengan Saat ini Dan saya pernah Mendengarkan Pemaparan beliau Dan luar biasa Sangat menggugah gitu ya Dan tema kita Kali ini tuh Mengambil tentang Bagaimana kita Mengelola Apa namanya Emosi kita Untuk bisa Menemukan Potensi-potensi diri Yang mungkin bisa jadi Tersumbat dengan Tumpukan-tumpukan Emosi negatif Yang ada di Lampiri kita Oke Nggak perlu Panjang-panjang Saya ngomong Karena saya yakin Ini banyak banget Materi yang akan Disampaikan oleh Pak Iwan Kepada Pak Iwan Waktu dan empat Kami persilahkan Silahkan Pak Iwan Terima kasih Bu Cici mohon Saya mulai dulu Selamat siang Teman-teman Assalamualaikum Wb Saya akan share Langsung Dengan Materinya Dan Kita mulai Nanti ada Video yang akan Kami tunjukkan Jadi Kalau kita lihat Jadi Ini adalah Selalu menjadi tema Bagaimana kita Engage di dalam Tempat kerja Di abad 21 Jadi Bagaimana sih Tempat kerja Di abad 21 ini Dan Kalau kita lihat Dari sisi Generasi Yang bekerja Di dalam satu Tempat kerja Itu sudah Paling tidak Itu sekarang Ada tiga generasi Yaitu Generasi Baby Boomers Biasanya Rata-rata Kalau Baby Boomers ini Mereka yang sudah Di level senior Manajemen Atau top Manajemen Kemudian Ada Gen X Dimana mereka itu Adalah ada di level Manager Atau juga ada yang senior Manager Tergantung dari Perkembangan Karirnya Kemudian ada Generation Y Bahkan mungkin yang Z Yang sekarang ini adalah Di usia mereka Mungkin antara Mungkin 18 Sampai 29 tahun Kira-kira begitu Di tempat kerja Saya sekarang ini Saya bekerja di salah satu Retail Services Yang dari London Adalah franchise Dari London Itu Empat generasi Perusahaan itu Di kantor itu Sehingga Kami bisa melihat Bagaimana Dinamika yang ada Di dalam Perusahaan tersebut Bagaimana Yang Tradisionalis Yang usianya Sudah di atas 60 Kemudian Yang Baby Boomers Dimana ini adalah Saya Baby Boomers Kemudian berikutnya Di bawah saya Rata-rata adalah Generasi X Dan banyak juga Yang sekarang kami Sedang persiapkan Kami godok adalah Kami kembangkan adalah Generasi Wise Atau kita sebut dengan Millennials Dikenal dengan Millennials Dan inilah yang kami Kembangkan sekarang Dan Tantangannya sangat Besar sekali Jadi selain Kita sendiri Enggit Kita ada di dalam Generasi yang berbeda Saat ini juga Dihadapkan dengan Satu Paksaan bahwa Kita bekerja Secara virtual Jadi Ini juga suatu Hal yang mengubah Bagaimana Kebiasaan Bekerja itu Menjadi berbeda Sama sekali Nah Di dalam program kita Di dalam program kita Kita selalu punya Framework Ini yang selalu Kami ajarkan Selalu kami sampaikan Waktu di Pelatih Apa namanya Pembekalan ini Di CDC UI Waktu itu kami Lakukan hampir Setiap hari Sabtu Jadi Di awal Teman-teman yang Mau masuk Dunia kerja Gunakan kerangka Ini Yaitu pertama Adalah membangun Identitas profesional Kita ini Ingin Dikenal Di dalam karir Itu Apa sih Sebagai seorang Apa Jadi Peran kita itu Dimana yang Paling kuat Atau profesi Apa yang Paling kuat Apa namanya Salah satu Salah satu Sering saya ceritakan Waktu saya Diminta untuk Menyampaikan materi Di CDC UI Atau di FPUI Ada Dua Dua Mahasiswa Dua alumni Di sini Dua alumnus Di sini Yang kemudian Backgroundnya Adalah Di Fakultas Teknik mesin Yang satu lagi Di Perkapalan Nah Lucunya adalah Mereka Kemudian Tidak bekerja Di dalam bidangnya Tetapi Mereka Membangun Identitas baru Mereka Bekerja Di bidang Yang satu Di Coca-Cola Amatil Yang satu lagi Di Fashion Retail Apa namanya Uniqlo Jadi Ini menarik Sekali Jadi mereka Mulai Waktu awal Mereka sering berbicara Sama saya Apa yang mau Dikembangkan Kemampuan apa Profesi apa Tidak selalu Bagi ilmu kita Atau disiplin ilmu kita Itu harus Sejalan dengan Profesi kita Itu tidak masalah Tetapi pada saat Sudah masuk Di situ Maka kita harus Mulai membangun Jadi identitas kita Itu sebagai Profesoran profesional Itu Apa sih Yang kita mau kembangkan Kemudian Setelah kita masuk Setelah kita ada Di dalam suatu Organisasi Kita harus belajar Untuk membangun Pertama kali Ini ditunjukkan Waktu kita Direkrut Dari situ Kemudian kita Diberi tugas Diberi pekerjaan Nah Pertama ini Harus kita bangun Kepada 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 teman Kepada orang-orang Yang ada di sekeliling kita Karena ini penting Untuk bagaimana Kita bisa Karir kita bergembang Di kemudian hari Ini adalah Keputusan Jadi setelah membangun Identitas profesional Kita harus membangun Pertama kali Kita harus membangun Kemudian berikutnya Adalah membangun Network Jangan lupa Bahwa Penting sekali Setelah kita Memiliki Trust itu Kita juga membangun Network Atau jaringan Jaringan itu Tidak hanya Di dalam tempat kerja Tapi di luar Ini penting Karena Disinilah sebenarnya Kemampuan profesional Kita itu juga Akan berkembang Dan berikutnya Yang terakhir Adalah membangun Versatility Versatility itu adalah Bahasa Indonesia Terakhirnya itu Kayak multi Multi peran Multi tugas Kira-kira begitu Jadi seseorang itu Kalau misalnya Biasanya kalau kita Diminta untuk Mengerjakan sesuatu Kalau bukan Bagian kita Atau bukan Menjadi disiplin kita Kita gak mau Kita menolak Nah Sering saya Kemudian menyarankan Saya diminta untuk ini Saya diminta untuk ini Lakukan saja Karena disitulah Kita membangun Versatility Versatility Kemampuan melakukan Banyak hal Dan ini akan Sangat membantu Karir kita Di kemudian hari Karena itulah Yang dibutuhkan Sekarang Di dalam perusahaan Itu orang-orang Yang mampu Memiliki Skills Dan kompetensi Yang Beraneka ragam Nah Saya akan langsung Masuk disini Langsung masuk Kedalam materinya Ini adalah Ada dua video Yang akan saya tunjukkan Kemudian Kita akan lihat Bagaimana Kita bereaksi Dari video ini Terima kasih Terima kasih Teman-teman Bisa melihat Bagaimana Video ini Menunjukkan Emosi yang Sangat kuat Beritanya saja Sudah membuat kita Saya melihat Ini video Beberapa kali Itu langsung Aduh Kok bisa ya Seperti itu Dan Biasanya kita Akan Emosi yang sangat kuat Adalah sedih Dan yang Kemudian Mungkin Itu adalah Emosi kita Kemudian Bagaimana Kita membayangkan Seandainya Kita jadi Pembaca berita Dan Apa namanya Kita dalam Posisi dia Itu adalah Emosi Emosi apa Yang ada Di dalam dirinya Itu Bagaimana Kita mengenali Emosi tadi Di dalam Setiap hal-hal Yang seperti ini Itu penting Sekali Ini yang pertama Jadi Akan berbeda Nanti dengan Video yang kedua Ini adalah Video yang kedua Chris Orden Berjanjikan Dia akan Berjalan Di Diploma Di Luthor Di Iowa Dia Terkati Spinal Dalam 2010 Sementara Luthor Tidak Dia Paralys Dari Luthor Tapi Luthor Luthor Berjalan Berjalan Satu 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 Sementara Dua video yang memiliki emosi yang sama-sama kuatnya Jadi kita sebagai penonton Yang pertama Dan kita sebagai Kalau kita ada di dalam posisi itu Yang kedua Akan lebih mudah Dalam video yang kedua adalah Bagaimana kita sebagai penonton Melihat seperti itu Saya melihat ini juga berkali-kali Itu rasanya Dua emosi yang sangat berbeda Sama-sama kuatnya Dan dampaknya besar Di dalam Di dalam kehidupan saya Dan Kalau kita lihat Yang pertama tadi Yang kedua tadi Mengenai graduate study Itu Kata-kata yang di ucapkan oleh Si Yang upuh ini Saya suatu saat Waktu graduation Saya akan berjalan Walaupun berjalannya Satu langkah Demi satu langkah Begitu Besarnya Tekad itu Jadi kalau kita lihat Bagaimana potensi diri Hubungannya dengan potensi diri Maka kita bisa melihat tadi Itu Emosi yang sangat kuat Bahwa saya suatu saat Akan kesana Tapi diikuti dengan Emosi yang sangat kuat Dan suatu saat Saya ada di graduation Maka saya akan berjalan Dan itu dibuktikan Jadi Kedua video tadi Menunjukkan Bagaimana kita belajar Mengenali Mengetahui Mengenali emosi Orang lain Dan juga Bagaimana kita mulai belajar Untuk melihat Kalau saya ada di situ Kira-kira Apa yang saya Rasakan Emosi apa yang saya rasakan Nah Hal yang menarik adalah Seringkali Emosi itu Tidak kita kenali Emosi itu Seperti gunung es Kita hanya melihat Tingkah lakunya Kalau kita lihat tadi Bagaimana Pembaca berita Yang suaminya meninggal Tadi Mudah-mudahan Teman-teman tadi Mendapatkan Isinya Saya percensi Bisa Dapat kontennya Yang pertama tadi Bagaimana dia Seperti kelihatannya Tenang Tetapi sebenarnya Bagaimana Apa yang dia rasakan Itu kita tidak tahu Tetapi kita Di dalam posisi itu Mungkin kita akan Langsung melihat Kita pasti akan Berasa Aduh Bisa seperti itu Begitu kuatnya dia Tetapi sebenarnya Juga betapa Hancurnya di dalam Melihat bahwa Dia memberitakan Suaminya ternyata Yang meninggal Yang kecelakaan Tadi Karena kecelakaan Yang kedua Bagaimana Kita melihat Perjuangan dia Sebelum dia masuk Untuk berdiri Di atas panggung Untuk menunjukkan Bahwa saya akan Berdiri pada Dan berjalan Saat graduation Itu seperti apa Emosinya Jadi Emosi yang sangat kuat Tadi Seringkali kita Tidak melihat Tetapi kita hanya Melihat dari Tingkah lagunya Dari apa yang terlihat Terutama itu Adalah dari Wajah Wajah itu Paling banyak Menunjukkan Bagaimana ekspresi Emosi kita Itulah penting Untuk bisa mengenali Bagaimana Apa yang saya rasakan Apa yang sedang Saya rasakan Saat ini Untuk Kita kenali Kita akui Biasanya Kalau kita Ditanya itu Tentang emosi kita Di dalam budaya kita Adalah Contoh yang paling gampang Sedang stres ya Enggak Padahal sebenarnya Kelihatan wajahnya itu Sedang stres Tapi seringkali Kita tidak mau ngakui Kok kamu sedih Enggak Kok lagi mikirin sesuatu Padahal memang Benar-benar sedih Kita tidak bisa Membohongi Bahwa Apa yang ada Di dalam diri kita Emosi Atau apapun Yang jenis emosi Yang kita rasakan Itu akan Tercermin Di dalam Ekspresi Wajah kita Yang paling kelihatan Adalah Laki-laki itu Mampu menyembunyikan Biasanya itu begitu ya Berusaha untuk Kelihatan tough Kelihatan Supaya kelihatan Maskulin Mado Gak boleh nangis Dan seterusnya Padahal sebenarnya Makan sampai ada istilah Ada lagu ya Apa itu namanya Apa itu Di sini Apa namanya Yang mana Pak Laku itu loh Yang apa namanya Hancur di sini Apa itu Lupa saya lagunya Ada lagu dangdut Kalau tidak salah Saya lupa Mungkin teman-teman Ada yang tahu Hancur di sini Atau apa gitu Saya sampai Sampai Saya Waktu itu Sering Saya sampaikan Waktu di Membawakan Mate ini Waktu di CDC Jadi Seringkali kita Tidak mau menunjukkan Apa yang sedang kita Rasa Ada yang jawab Pak Sakitnya tuh di sini Oh ya Betul Sakitnya tuh di sini Tetapi tetap Tawa gitu Tetap tawa dan joget-joget Ya Pak ya Betul Itu yang berbeda Jadi sebenarnya Kita harus tunjukkan Sayangnya Memang Pengekspresian ini Cara kita mengekspresikan Seringkali juga Dalam Tatanan sosial kita itu Kita tidak boleh menunjukkan Tidak boleh mengungkapkan Padahal Itu penting sekali Buat kita Untuk menyampaikan Kalau kita sedang sedih Kita senang Atau kita sedang marah It's okay Sebenarnya Untuk menunjukkan itu Tapi Tadi Tatanan sosial Seringkali Men-surpres Supaya kita Tidak Menunjukkan itu Dan saya punya pengalaman Secara pribadi Saya ingat sekali Waktu masih kecil Kalau saya tertawa Ngakak begitu Maka alam argum Nenek saya Akan mengatakan Ini ketawanya keras banget Ingat loh Kalau lagi sedih Saya langsung diem Tapi kalau lagi sedih Jangan sedih-sedih Ingat lagi senang Jadi Emosinya itu Harus Tidak boleh bergembira sekali Dan tidak boleh turun sekali Jadi Kita memang Tidak boleh Di dalam tatanan kita Masih Tatanan sosial kita Mengekspresikan emosi Itu Masih menjadi tantangan Apalagi nanti kita Mengkomunikasikan Karena tiga hal Di dalam mengenali Kalau kita ingin Membuka potensi diri kita Mengenali emosi Adalah Salah satu saja Kemudian ada langkah berikutnya Yaitu Mengkomunikasikan Yang terakhir adalah Kita Sorry Mengenali Mengekspresikan Dan yang terakhir adalah Mengkomunikasikan Nah Ini menarik Emosi Tapi tidak Emosi Jadi Teman-teman sering Saya percaya Setiap tahun Apalagi ini menjalan Akhir tahun Nanti saya Sekarang di perusahaan Tempat saya Bekerja Besok Kami ada namanya Collaboration session Atau Pengembangan KPI Setting KPI Untuk tahun 2021 Apa yang sudah saya siapkan Setiap tahun Seperti itu Di bulan-bulan September, Oktober, November Adalah Mempersiapkan Key Performance Indicators Apa namanya Untuk tahun-tahun Berikutnya Logika saya Adalah Sangat kuat Jadi saya sudah membuat Oke Untuk Retail Services Apa Untuk bagian Invoice Apa Untuk bagian IT Apa Untuk Finance Accounting Apa Logistik Semua sudah ada target-targetnya Semua dalam bentuk angka That is my logic Dan saya punya alasan yang sangat kuat I'm trained I'm well trained Untuk melakukan hal-hal tersebut Tadi di sana Di dalam gambar itu terlihat Plans, Vision, Strategies, Goal, Structure, System Nah Setelah berjalan Dan ini kami alami Dan saya juga mengalami Ternyata apa yang kita rencanakan Yang kita rencanakan bagus Kita terstruktur Terdokumentasi dengan baik semua Kelihatan rapi Tidak bisa dijalankan Bahkan mungkin Ya mungkin bisa dijalankan Tapi mungkin hanya sekitar 20-30% Paling tinggi 50% Mengapa? Di atas itu adalah win Win itu adalah logik kita Gampangnya begini Win logika kita Kita bisa melihat angin Bukan angin yang kita lihat Tetapi arah anginnya Arah anginnya bisa kita lihat Karena kita lihat pohon yang bergerak Oh ini berarti anginnya ke sana Itu logika kita Tetapi di bawah itu adalah arus Nah arus ini tidak terlihat Seringkali kita tidak tahu bagaimana Orang tenggelam Itu seringkali karena arus yang kuat Di dalam yang tidak kita sadari Arus ini apa? Ada spirit, ada emotion Nah kalau kita lihat sebenarnya Apa yang arus di dalam diri kita Yaitu tadi ada prejudice Ada feelings, ada fears Ada values Values ini sebenarnya juga ada materinya Attitude, traditions Akhirnya logika kita yang sangat kuat tadi Akhirnya kalah kuat dengan arus tadi Atau current tadi Wins kalah dengan current Kenapa? Karena seringkali kita tidak mengenali Apa yang jadi kekuatan Apa yang jadi yang kita rasakan Emosi kita itu seperti apa Pola kita itu seperti apa Kebiasaan kita itu seperti apa Nilai-nilai kita terutama ini Itu seperti apa Sehingga Seringkali kita membuat rencana kita Mau begini, mau begini Tetapi karena tidak mengenali Apa yang menjadi Kebiasaan kita Nilai-nilai kita Emosi kita Tidak bisa Apa namanya ya Anchor Nilai-nilai kita Itu paling banyak Biasanya akan ada yang Paling sering itu adalah Pertama saya akan jadi lebih baik Saya juga tidak tahu Apa lebih baiknya Kemudian ada yang bilang Saya akan menurunkan berat badan Tetapi begitu Januari Nilai-nilai kita Setelah dua minggu Dua minggu bertahan Setelah itu Minggu ketiga Minggu keempat Capek juga ya Gua harus menghindari Makan aiskrim Menghindari coklat Susah Apalagi teman gue Sering makan di sekitar gue Terus akhirnya Logikanya Terus kemudian cari alasan Kan ini baru Baru Empat minggu Masih ada Empat puluh lapan Minggu lagi Nanti aja lah Nah kan akhirnya Terus akhirnya Masih setelah Setelah empat minggu Nanti ada lagi Alasan lagi Masih ada Empat puluh minggu Karena sudah Minggu jahat Februari Dan seterusnya Dan seterusnya Akhirnya Tadi kalah Wings kita itu Jadi Kalah Dibandingkan dengan Current kita Karena disitu ada pola Ada emosi Ada nilai-nilai Yang tidak pernah kita kenali Yang sebenarnya Jadi penghambat kita Untuk mencapai Wings Atau plans Atau visions Atau apapun Yang mau kita capai Tadi Jadi Saya sendiri Saya sendiri Melakukan ini Apa yang jadi Kelemahan saya Secara Spirit dan emosi Apa yang Mendistraksi saya Apa yang membuat Gol saya Tidak tercapai Bukan karena Masalah pinter Atau tidak Karena kalau pinter itu Kita bisa kolaborasi Dengan orang banyak Tetapi sering Yang kita lupakan Atau kita Kita anggap remeh Adalah Itu tadi Emosi Mungkin teman-teman Saya akan Lihat Apa saya akan Tunjukkan Apa sih sebenarnya Arti emosi Nah Inilah yang jadi Tantangan Buat siapapun Kalau ingin Mengembangkan diri Ingin potensinya Terpakai Potensinya berkembang Di dunia kerja Atau mungkin Nanti mau usaha sendiri Apa yang menjadi Emosi yang paling kuat Yang selama ini Dan ini banyak sekali Di dalam karir Termasuk saya Di awal-awal Karir saya Juga Selalu Ada yang tidak bagus Ada yang gagal Ada yang tidak Yang tidak sesuai Yang saya harapkan Tetapi kemudian Saya belajar Banyak hal Mengenai ini Itulah yang kemudian Di karir berikutnya Saya menjadi Lebih mudah Karena saya tahu Apa yang menjadi Kendala saya Saya berikan contoh Yang paling gampang Saya punya rencana Bagus begini Punya usulan Punya hal-hal Yang bisa saya sampaikan Kepada atas Tetapi begitu Saya Mengusulkan Sesuatu Terus ditolak Oleh atasan saya Terus kemudian Teman saya Yang lebih baru Itu diterima Usulannya Saya langsung Ambek Terus punya pikiran Dia pilih kasih Dia lebih suka Sama anak baru Daripada saya Itu kan Emosi saya Terus ingat Emosi itu Berdampak panjang Akhirnya Tingkah lagu saya Berbeda sama atasan saya Jadi merasa Tidak nyaman Apa sih Sudah terpola Terpikir Terpikir Bos saya Sudah pilih kasih Bos saya Tidak menghargai saya Dan seterusnya Baru pertama Apalagi ditolak Kedua kali Ketiga kali Di dalam materi sebelumnya Saya lupa Dengan fakultas Kesehatan masyarakat Atau dengan keperawatan Ditolak Sampai Saya melakukan Survei kecil-kecilan Bahwa Ide itu Baru diterima Itu setelah mungkin Kedua belas Atau ketiga belas Jadi dari 1 sampai 11 itu bisa ditolak Lagi mana kita menerima penolakan bola balik Kalau kita sendiri tidak mengenali emosi kita dengan baik Tidak apa-apa kalau ditolak Saya tahu memang kekurangannya disini Tapi itu tidak mudah Rejection itu adalah Terutama buat laki-laki Itu adalah Keemosi yang paling kuatnya adalah Kayak Pride gue di Apa yang namanya Di Cut Itu perlu kita kenali dari sekarang Jadi Teman-teman Tolong mulai sekarang kenali Saya punya rencana apapun juga Tapi kalau tidak mengenali Apa namanya Emosi kita Nilai-nilai kita Maka potensi itu hanya sekedar potensi Tidak menjadi Suatu Pembuktian Suatu kinerja Di situ Satu hal yang menarik Saya tambahan saja Bahwa ternyata New Jersey Solusi itu Hanya bertahan 2 minggu Ternyata Jadi Tidak usah buat New Jersey Solusi Karena cuma bertahan 2 minggu Setelah itu Akan Punya alasan Untuk tidak Mencapai Resolusi Tadi Nah Ini menarik sekali Hanya 36% Orang itu Memahami Apa yang sedang Mereka rasakan Ini bukan Saya yang mengatakan Jules Hed Di dalam Jurnal Hedwins Mengatakan Bahwa Hanya 36% Kita itu Memahami Apa yang Sedang Kita rasakan Jadi Kita belajar Untuk mulai Mengenali Tadi itu pentingnya Di situ Apa yang sedang Saya rasakan Sehingga Kalau kita sudah tahu Oh Gini Terutama Kalau sedang naik motor Kenapa Kalau saya sedang naik motor Begitu ada motor yang lewat Suaranya lebih kenceng Saya sudah kesel Saya sedang kesel Yang mendengar seperti ini Terus kita bertanya Kenapa Kok begitu Kenapa Kok saya kesel Kenapa Bagaimana Saya bisa Merespon yang berbeda Jadi Sedikit sekali Ternyata Yang bisa memahami Apa yang sedang Mereka rasakan Saya tahu Seperti ini Saya mau Kemudian mulai belajar Saya pengen Mengenali Apa yang sedang Saya rasakan Saat ini Itu Jadi Ternyata Enggak mudah Mengenali emosi itu Karena memang Kalau kita lihat Hanya sepertiga Dari populasi Yang ada Apakah sih Arti emosi Seringkali Kita mengatakan Emosi-emosi Itu seperti apa Dan emosi itu Seringkali Diartikan Dengan Disamakan Dengan Marah Padahal Marah itu adalah Salah satu Dari emosi Jadi Ada Tergantung pada Siapa Nanti saya akan tunjukkan Jadi Emosi itu adalah Kondisi Psikologis Kondisi kejiwaan Yang kompleks Yang Sifatnya Pengalaman ini Sangat subjektif Saya hanya ingin Menekankan Dari Asal katanya Saja Dari bahasa Perancis Tua Itu adalah Esmova To excite Dari bahasa Ratin Yang Kalau kita Artikan Yang paling akhir Mover Itu artinya To move Jadi Emosi Is to move To move what Menggerakkan apa Menggerakkan Ekspresi kita Menggerakkan kita Mau bertindak Apa Itu adalah Emosi kita As simple As that Jadi Sekian banyak Definisinya Ya Tetapi Ambil saja Bahwa Move anything Emosi Adalah Menggerakkan kita Di dalam Tingkah laku kita Di dalam Memilih ekspresi kita Sehingga Inilah sebenarnya Akar kata Dari Inilah sebenarnya Bagaimana Kalau kita mau Mempelajari Badi language Dan kita bisa Menebak Orang itu Apa Namanya Bercerita Benar atau Tidak Kita bisa Mulai Membaca Dari Badi language Contoh Yang paling Gampang Adalah Kalau kita Menawarkan Menawarkan Makanan Saya pernah Menawarkan Seseorang Saya dari Jawa Timur Saya suka Sekali Dengan Makanan Rujak Cinggur Walaupun Saya mungkin Cinggurnya Tidak Begitu Saya pilih Tapi Saya senang Dengan Rujak Suatu saat Saya pernah Ajak Teman Saya Makan Rujak Cinggur Dan Dia Mau Pakai Cinggurnya Setelah Itu Dia Makan Mau Tambah Lagi Enggak Enak Enggak 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 Saya Di dalam Wawancara Ini juga Terpakai Pernah Kejadian Anda Kalau mau Ditugaskan Keluar Jawa Kira-kira Bagaimana Langsung Kelihatan Tetapi Pada saat Orang lain Menjawabnya Kalau Anda Tugaskan Keluar Jawa Bagaimana Boleh Ini Dua Hal Sebenarnya Jawabannya Sama-sama Maunya Tetapi Jawaban Yang Pertama Itu Lebih Kelihatan Kejadian Jadi Move Tadi Menggerakkan Emosi Kita Kalau Kita Suka Senang Ditugaskan Di Luar Jawa Maka Itu Akan Terwujud Di dalam Ekspresi Wajah Kita Akan Terekspresi Di dalam Cara Kita Menjawab Itu Yang Satu Dengan Move Sedangkan Kalau Kita Ragu-ragu Maka Move Itu Akan Terlihat Dengan Penambahkan Kata Boleh Pak Itu Sudah Membedakan Antara Seseorang Itu Bisa Diterima Atau Tidak Dua Hal Ini Saja Itu Tadi Jadi Dia Bohong Kalau Sebenarnya Dia Pengen Ditugaskan Di Luar Kulau Jawa Jadi Belajarlah Mengenali Karena Itulah Bagaimana Kita Berkomunikasi Kepada Orang Lain Nah Berikutnya Adalah Emosi Itu Ada Dua Jenis Sebenarnya Emosi Itu Tidak Ada Yang negatif Dan Positif Saya berbicara Dengan Teman Yang Lulusan Dari Fakultat Psikologi Saya Pernah Nanya Emosi Itu Memang Positif Atau Negatif Enggak Sebenarnya Emosi Itu Netral Tetapi Di Dalam Perkembangan Di Dalam Kehidupan Sosial Seringkali Kemudian Dijadikan Dibuat Membeda Antara Positif Dan Negatif Tetapi Emosi Itu Netral Tergantung Bagaimana Cara Kita Menggunakannya Tetapi Saya Untuk Mempermudah Saja Buat Teman-teman Ya sudah Ada Positif Ada Negatif Kira-kira Begitu Tetapi Sebenarnya Emosi Itu Netral Nah Kalau Kita Lihat Di Dalam Emosi Sendiri Karena Ada Positif Negatif Maka Kita Lihat Sebenarnya Emosi Itu Juga Mempunyai Intensitas Kalau Kita Lihat Disini Jenis-jenis Emosi Yang Positif Itu Banyak Sekali Kalau Kita Lihat Di Layar Kaca Itu Yang Paling Kiri Atas Ada Kata-kata Glad Happy Delighted Joyful Related Thrilled Accelerated Ini Sebenarnya Intensitas Kalau Glad Itu Kita Akan Mengatakannya I'm glad Dan Biasanya Diikuti Dengan Bahasa Tubuh Yang Yang Apa Namanya Yang Satu Atau Oh ya Saya Suka Kira-kira Saya Glad Happy Mulai Beda Oh ya Saya Happy Mulai Kelihatan Ada Intensitasnya Nah Kalau kita Lompat Sampai Thrilled Thrilled Itu adalah Yang terakhir Maka Kita Bisa Melihat Orang Kalau I'm Thrilled I'm So Thrilled Itu Nggak Mungkin Mengatakannya I'm So Thrilled Gak Jadi Gampangnya Jadi gampangnya Kalau Thrilled Kita Ketemu Dengan Bintang Pujaan Kita Misalnya Yang paling Sering K-pop Saya melihat Sendiri Anak saya Dulu Suka Sekali Dengan K-pop Begitu Sudah Melihat Apalagi Waktu Melihatnya Langsung Di Dia Melihat Itu Wajahnya Itu Beda Dengan Melihat Di TV Atau Ketemu Kalau Enggak Acara Di Salah Satu Exhibition Center Di Daerah PhD Beda Dengan Dia Melihat Sendiri Di Seoul Di Korea Melihat Di Panggung Itu Wajahnya Saya Lihat Itu Wow Jadi Thrilled Itu Sampai Nangis Biasanya Tapi Nggak Pernah Sampai Nangis Bukan Nggak Pernah Jarang Jadi Intensitas Itu Menunjukkan Kekuatan Kekuatan Emosi Tadi Dan Akan Diikuti Dengan Gerakan Tangan Atau Wajah Atau Kaki Seluruh Badan Itu Akan Terlipat Itu Yang Negatif Nah Berikutnya Yang Positif Yang Negatif Ini Ada Kalau Kita Lihat Yang Satu Dua Tiga Empat Atas Paling Kanan Paling Kanan Atas Itu Ada Kata-kata Unconvertible Annoyed Frustrated Angry Dan Enriched Jadi Kalau Kita Lihat Sebenarnya Angry Itu Hanya Salah Dari Sekian Banyak Jadi Tidak Hanya Angry Itu Hanya Emosi Saja Ternyata Angry Itu Dari Sekian Banyak Emosi Itu Sekian Banyak Sekian Kecil Jadi Ada Unconvertible Ada Annoyed Tadi Kalau Unconvertible Itu Adalah Kalau Kita Misalnya Digodain Dikoda Sama Teman-teman Kita Maka Kita Akan Nggak Nyaman Atau Mungkin Mendengarkan Sesuatu Suara Yang Ada Yang Memotong Terasor Atau Tegel Itu Suaranya Nggak Membuat Kita Nggak Nyaman Kalau Kalau Lama 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 Sekali Melakukannya Kita Mulai Uring-uringan Kemudian Kalau Itu Sampai Berjalan Sampai Malam Mungkin Kita Akan Marah Dan Siapa Yang Ngerjain Seperti Ini Tetap Sudah Diberitahu Karena Tidak Bisa Marah Itu Nggak Kena Mungkin Ngamuk Kalau Ngamuk Mungkin Orangnya Didatangin Terus Di Ambil Itu Barangnya Jadi Kalau Kita Lihat Kita Belajar Sekian Banyak Emosi Tapi Kita Belajar Intensitasnya Di Dalam Budaya Kita Itu Ada Beberapa Emosi Ada Intensitasnya Tidak Mungkin Sepanjang Yang Ada Di Sedikit Emosi Itu Ada Eskalasi Ada Deskalasi Jadi Gunakan Emosi Itu Dengan Tepat Kenali Dulu Saya Yang Mana Saya Hanya Sebatas Kalau Cuma Disalip Saja Mungkin Saya Tidak Apa Kalau Disalip Terutama Kalau Naya Motor Naya Mobil Kalau Saya Ditolak Biasa Saja Awalnya Saya Waktu Ditolak Itu Tadi Ngambek Kemudian Karena Saya Belajar Sebenarnya Penolakan Itu Hal Yang Wajar Yang Bisa Akan Terjadi Saya Mulai Memilih Merespon Oke Ternyata Saya Harus Saya Bisa Untuk Menolak Itu Ditolak Itu Adalah Hal Yang Bisa Saya Terima Sehingga Kita Jadi Lebih Nyaman Saya Saya Harus Cari Lagi Bagaimana Saya Menyampaikan Usulan Usulan Baru Kira-kira Begitu Sampai Sejauh Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Langsung Aja Gak Apa Oke Berarti Kita Langsung Interak Oke Teman-teman Saya Tadi Ternyanya Tertarik Banyak Hal-hal Yang Sebenarnya Saya Tanyakan Buat Teman-teman Yang Tadi Sudah Menyimak Kalau Ada Yang Bertanya Boleh Resen Atau Mungkin Ditulis Pertanyaannya Di chat Silahkan Oke Pak Sambil Nunggu Teman-teman Saya Mau Nanya Pak Kira-kira Pak Kalau Misalkan Kita Melihat Tadi Berdasarkan Dari Penjelasan Bapak Berarti Sebenarnya Menahan Emosi Tidak Baik Juga Ya Pak Tapi Berarti Harus Ada Kontrol Emosi Kapan Kita Menunjukkan Emosi Kita Di Waktu Yang Tepat Kira-kira Menurut Bapak Bagaimana Pak Kalau Masalah Di Waktu Yang Tepat Saya Sendiri Tidak Menemukan Waktu Yang Tepat Memang Tidak Tepat Karena Emosi Biasanya Datang Segera Tetapi Kita Belajar Untuk Menggunakan Ekskalasi Ini Atau Intensitas Yang Ada Di Dalam Skrin Ini Jadi Contoh Adalah Terutama Yang Kita Sering Pakai Adalah Emosi Adalah Marah Betul Ya Makanya Kalau Pertama Kali Mendengar Ada Misalnya Tadi Ada Suara Yang Berisi Pertama Kali Mendengar Dan Kita Merasa Atau Merasa Kok Gini Apa Ini Itu Langsung Kita Sampaikan Ini Ada Apa Jadi Sebelum Sebelum Berakumulasi Karena Kalau Sudah Suara Tadi Sangat Mengganggu Dan Kita Gak Pernah Memberitahu Kayak Ada Surat Peringatan SP1 SP2 SP3 Jadi Kalau Kita Gak Pernah Memberikan Itu Maka Kita Memberikan Oke Saya Kok Gak Nyaman Saya Kek Kesal Sekarang Sebelum Kita Mencapai Ke Anggri Lebih Baik Kita Menyampaikan Di Awal Jadi Itu Lebih Baik Saya Berikan Contoh Yang Sederhana Adalah Di Dalam Kehidupan Pribadi Jadi Saya Berapa Kali Mungkin Sekali Saya Perhatikan Saya Kalau Diminta Anak Kalau Diminta Mengerjakan Sesuatu Pasti Menunda Di Situ Biasanya Saya Akan Mengingatkan Dulu Segera Dikerjakan Tetapi Setelah Kita Menyampaikan Itu Kita Juga Menyampaikan Bapak Bapak Mulai Udah Mulai Gak Suka Kalau Kamu Tidak Mengerjakan Segera Nah Itu Jadi Harus Disampaikan Apa Emosinya Bapak Mulai Gak Suka Bapak Mulai Terganggu Bapak Mulai Kesal Jadi Itu Juga Saya Sampaikan Kepada Staff Saya Atau Kepada Siapapun Bahwa Emosi Yang Saya Rasakan Seringkali Kita Tidak Mau Menyampaikan Apa Yang Sedang Kita Rasakan Kita Hanya Sebatas Bahwa Tolong Kerjakan Hidung Segera Tapi Kemudian Yang Kedua Kenapa Tidak Dikerjakan Segera Tapi Tidak Pernah Ada Emosinya Tadi Yang Sedang Kita Rasakan Jadi Terputus Jadi Mengatakan Emosinya Itu Hanya Ditunjukkan Lewat Penekanan Jadi Suaranya Jadi Lebih Tinggi Atau Suaranya Lebih Keras Atau Bahasanya Jadi Lebih Menggunakan Bahasa Yang Sifat Subjektif Kenapa Lulut Sampai Akhirnya Begitu Itu Sudah Subjektif Padahal Kita Bisa Mengatakan Kalau Kamu Bisa Mengerjakan Ini Tepat Waktu Terus Terang Saya Sangat Kecewa Atau Saya Sangat Marah Atau Saya Sangat Itu Caranya Menyampaikannya Kalau Dikatakan Kapan Waktunya Yang Tepat Tidak Pernah Waktu Tapi Kita Harus Tahu Ini Yang Pertama Yang Kedua Atau Yang Ketiga Nah Biasanya Kita Membiarkan Sampai Eskalasi Sampai Numpuk Akumulasi Tinggi Baru Kemudian Kita Menyampaikan Kamu Kalau Ini Ya Udah Akhirnya Jadi Tidak Tepat Padahal Sebenarnya Itu Ada Di Dalam Kontrol Kita Di Dalam Kendali Kita Makanya Kenali Oh Saya Sedang Kesel Kalau Mending Saya Kesel Karena Anak Saya Begini Tetapi Kita Tidak Menyampaikan Rasa Kesalnya Hanya Menyampaikan Kenapa Lo Kayak Gitu Kenapa Lo Kepo Banget Nah Gak Apa Kenapa Lo Kepo Banget Karena Gue Gak Suka Terus Terus Oke Jadi Mendeliver Ya Pak Menyampaikan Apa Yang Bikin Kita Gak Nyaman Jadi Bukan Langsung Meledakan Kekesalan Itu Ya Pak Ya Akhirnya Reaksi Dari Yang Kita Sampai Kepada Teman Kita Marah Atau Anak Bukit Marah Lebih Padahal Sebenarnya Kita Sudah Bertumpuk Tumpuk Kita Tidak Mengenalinya Di awal Sehingga Ledakan Sampai Seperti Klu Dari Mbak Cici Ya Pak Ya Ini Karena Ibu Kalau Misalkan Sudah Mulai WFH Terus Di rumah Ada PJJ Anak-anak Sudah Mulai Meledak Daripada Saya Curhat Kebanyakan Pak Sesuai Dengan Materi Kita Kali Ini Ada Pertanyaan Dari Dimas Aditya Dimas Aditya Boleh Disampaikan Langsung Pertanyaannya Dimas Halo Dimas Aditya Silahkan Disampaikan Halo Selamat Siang Pak Ayuan Selamat Siang Mas Perkenalkan Pak Saya Dimas Aditya Dari Teknik Mesin Angkatan 18 Ini saya Mau nanya Pak Bagaimana Cara kita Mengelola Emosi Agar Kadang Emosi Itu Suka terbawa Untuk Merubah mood Kita Melakukan Suatu Pekerjaan Dan Asik Itu Mempengaruhi Kinerja Kita Akan Pekerjaan Itu Bagaimana Cara Terima kasih Pak Terima kasih Kembali Mas Dimas Mungkin 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 Terlewat Ingat Bahwa Emosi Itu Bisa Positif Bisa Negatif Ada Emosi Yang Sifatnya Positif Senang Dan Seterusnya Kalau Kita Bisa Memilih Emosi Nanti Ada Mapping Maka Kinerja Kita Juga Akan Sangat Bagus Tetapi Kalau Artinya Emosi Itu Adalah Marah Pasti Akan Mengaruhi Jadi Memang Benar Lalu Bagaimana Cara Mengendalikannya Mengontrolnya Tadi Dari Awal Kenali Dulu Connect Dulu Karena Selama Ini Kita Memang Saya Terus Terang Saja Tidak Pernah Diajakan Bagaimana Apa Pentingnya Mengenali Apa Yang Sedang Saya Rasakan Saya Baru Mengenali Selain Saya Rasakan Mungkin Di Usia 30 Tahunan Jadi Contoh Yang Paling Gampang Kalau Misalnya Dulu Saya Masih Gujangan Waktu Patah Hati Itu Tidak Pernah Mengakui Bahwa Setelah Patah Hati Itu Pantang Nangis Cowok Kuat Dan Seterusnya Padahal Sebenarnya Di Dalam Hati Itu Bersih 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 Tapi Tidak Pernah Dari Awal Mas Dimas Bisa Mengenali Apa Yang Membuat Saya Seperti Apa Yang Saya Rasakan Apa Yang Menjadi Trigernya Pencetusnya Sebelum Itu Berskalasi Itu Bisa Mempengaruhi Mood Kita Mempengaruhi Kinerja Kita Kalau Kita Membiarkan Mengentertain Atau Memanjakan Emosi Tadi Jadi Lalu Bagaimana Caranya Supaya Saya Tidak Seperti Itu Tadi Yang Saya Katakan Keluarkan Saya Sedang Kesal Saya Sedang Marah Dan Terus Kepada Siapa Ini Kepada Siapanya Ini Kita Harus Berani Nggak Kita Menyampaikan Kalau Tidak Paling Tidak Adalah Curhat Ini Yang Paling Gampang Dan Saya Seringkali Menerima Banyak Curhat Mengenai Ada Yang Karir Ada Yang Kedepan Kibadi Tapi Rata Mereka Lebih Ingin Keluar Emosinya Ketimbang Solusinya Memang Itu Benar Sekali Karena Mereka Lebih Butuh Orang Yang Mendengarkan Dan Membiarkan Kalau Pernah Melihat Film Kartun Zaman Dulu Kalau Sedang Marah Itu Sampai Keluar Ini Dari Sini Keluar Asap Itu Jadi Sama Kita Mereka Api Ya Pak Betul Sekarang Mereka Api Ada Elektrik Jadi Agak Susah Nemuinya Sama Itu Jadi Kita Belajar Untuk Memilih Eskalasi Terus Kalau Tidak Bisa Ketemu Orang Sampaikan Ini Saya Rasakan Jadi Jangan Sekedar Ini Gimana Tugas Gua Banyak Tapi Tidak Menyampaikan Kesel Seterusnya Itu Kepada Tempat Yang Curhat Kalau Bisa Kepada Orang Yang Membuat Kita Seperti Itu Akan Lebih Bagus Nah Itu Sampai Karena Tidak Mudah Tiba-tiba Menyampaikan Barus Terus Saya Nggak Suka Saya Sembil Barus Tapi Saya Bisa Sampaikan Ke Barus Dengan Baik Baik Awalnya Barus Terus Terang Saja Waktu Barus Tadi Mengatakan Begini Waktu Menagih Utangnya Di depan Orang Banyak Saya Nggak Nyaman Barus Tolong Nanti Ditagihnya Secara Pribadi Aja Kan Saya Malu Nah Itu Caranya Itu Itu Cara Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Dari Awal Dikenali Dulu Dari Awal Saya Tahu Saya Begini Terus Jangan Kemudian Lompat Tadi Intensitasnya Mau Seperti Apa Itu Emosi Kita Bisa Dua Bereaksi Atau Merespon Kalau Bereaksi Ya Sudah Kita Hanya Dikenalikan Oleh Emosi Kita Kalau Merespon Kita Bisa Memilih Emosi Mana Yang Kita Ini Yang Kita Pelajari Di Layar Dua Mengenai Tipe Emosi Ini Kita Bisa Pelajari Kita Bisa Kuasai Mumpung Mas Dimas Masih Muda 18 Tahun Itu Lebih Mudah Untuk Menguasainya Daripada Yang Sudah Seperti Saya Begini Sudah Mulai Terbentuk Untungnya Saya Belajarnya Lebih Awal Ini Keren Banget Sebenarnya Baru 18 Tahun Tapi Sudah Mulai Tahu Bagaimana Pelibatan Emosi Yang Negatif Dalam Kinerja Tidak Baik Jadi Kata Kuncinya Yang Saya Tangkap Dari Pak Iwan Yang Pertama Adalah Kenali Emosi Dan Yang Kedua Adalah Bangun Eskalasi Bangun Intensitas Ketika Kita Menyampaikan Emosi Kita Oke Mudah Mudah Terjawab Mas Dimas Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Gilang Ladisadewa Saya Izin Saya Bacakan Pak Saya Minta Masukannya Menurut Bapak Batas Not Crack Under Pressure Sama Scared To Express Your Own Emotion Itu Bagaimana Oke Batas Antara Don Crack Under Pressure Dan Scared Dan Emotion Karena Kita Tidak Biasa Jadi Sebenarnya Dua Hal Yang Berbeda Jadi Scared To Expare Emotion Itu Kita Takut Mengungkapkan Apa Yang Sedang Kita Rasakan Apa Yang Sedang Rasakan Jadi Kita Tidak Berani Menyampaikan Kepada Orang Lain Kalau Don Don Pressure Adalah Kita Diberi Tekanan Memang Kadang-kadang Menyebarkan Tapi Saya Bisa Lakukan Ini Saya Bisa Lakukan Ini Kita Kenali Kayaknya Saya Masih Mampu Saya Masih Bisa Walaupun Saya Diberi Tekanan Itu Sebenarnya Lebih Kearah Bagaimana Kita Latihan Jadi Sebenarnya Begini Emosi Itu Seperti Otot Seperti Fisik Kalau Dilatih Terus Otot Kita Akan Bergembang Teman-teman Kalau Yang Laki-laki Terutama Kalau Pengen Membesarkan Di Sini Sama Di Six Perlu Latihan Sama Dengan Emosi Bagaimana Latihan Kita Untuk Seneng Saya Dulu Seringkali Kalau ada Masalah Di kantor Seringkali Sering Cemberut Jadi Itu Mempengaruhi Orang Kemudian Saya Belajar Ternyata Emosi Itu Bisa Kita Pilih Karena Nanti Saya Jelaskan Berikutnya Kenapa Karena Dampaknya Besar Sekali Tidak Hanya Buat Kita Buat Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Itu Jawaban Saya Oke Oke Siap Baik Apa Namanya Pak Iwan Ini Masih ada mater Lagi Atau Kita Lanjutkan Tanya-jawab Pak Masih ada Tanya Gak Apa-apa Sekali Lagi Ini Satu Kali Lagi Ada Dari Farhan Tapi Mungkin Saya Minta Farhan Untuk Menyampaikan Langsung Halo Farhan Apakah Masih Join Farhan Oke Ini Saya Bacakan Ya Pak Izin Bertanya Jika Sebagai Posisi Sebagai Pemimpin Kapan Sebaiknya Kita Bisa Memberikan Emosi Misalnya Tegas Marah Atau Bahkan Tetap Sabar Karena Terkadang Ada Suatu Kondisi Dimana Ternyata Kita Salah Memilih Emosi Sehingga Membuat Orang Lain Tidak Nyaman Begini Oke Terima Kasih Mas Farhan Saya Berikan Contoh Yang Langsung Sama Dari Saya Dan Saya Adalah Orang Yang Mereka Mengatakan Iwan Orang Yang Sabar Oh Bukan Saya Terima Kasih Kalau Dikatakan Begitu Saya Orang Yang Tidak Sabar Juga Bukan Berarti Saya Marah Karena Saya Marah Itu Berbeda Dan Pasti Akan Menyinggung Yang Namanya Marah Tidak Ada Orang Yang Akan Tersinggung Gitu Karena Marah Itu Adalah Bentuk Bahwa Kita Menunjukkan Borderline Kita Kita Menunjukkan Redline Kita Kamu Tidak Bisa Melewati Ini Lagi Biasanya Kalau Orang Sudah Ditarik Atau Tidak Boleh Melewati Itu Namanya Dilarang Pasti Tidak Suka Jadi Tidak Perlu Merasa Bersalah Kalau Kita Sedang Marah Karena Asal Kita Bisa Menjelaskan Kenapa Marah Itu Dan Orang Pasti Itu Akan Mundur Saya Berikan Contoh Ada Salah Satu Dulu Waktu Saya Bekerja Ada Satu Staff Saya Yang Selalu Bilang Dia Pinter Sangat Diandalkan Dia Pokoknya Bilang Makanya Perlu Encer Ini Selalu Begitu Kemudian Suatu Saat Saya Berikan Dia Setelah Berjalan Sekian Lama Sebenarnya Pekerjaannya Biasa Tapi Dia Dibantu Banyak Suatu Saat Saya Memberikan Tugas Dan Saya Berikan Deadline Ini Tolong Dikerjakan Dan Diselesaikan Jam Dua Siang Saya Harapkan Sudah Selesai Hari Ini Sekarang Masih Jam Sepuluhan Sebenarnya Cukup Waktunya Jam Dua Saya Tahu Kamu Orangnya Pinter Saya Kasih Saya Menggunakan Jadi Saya Bisa Andalin Kamu Ternyata Tidak Selesai Ternyata Tidak Selesai Dia Udah Bilang Kayaknya Belum Selesai Sampai Jam Berapa Mungkin Jam Tiga Terima Selesai 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 Ternyata Baru Keesokan Harinya Selesai Terima kasih Sudah Dikerjakan Tugasnya Saya Tidak Marah Bahwa Dia Lewat Jam Itu Lewat Apa Yang Sudah Kita Sepakati Saya Hanya Mengatakan Begini Saya Salah Sangka Ternyata Selama Ini Kenapa Saya Pikir Kamu Pinter Dia Langsung Wajahnya Merah Dan Kayaknya Gak Suka Kalau Kamu Tersinggung Saya Tahu Tapi Bukankah Kamu Selama Ini Bila Kamu Pinter Itulah Pentingnya Disini Tidak Perlu Orang Pinter Disini Butuh Orang Bisa Berkolaborasi Bisa Kerjasama Kalau Kamu Merasa Pinter Lebih Baik Kamu Belajar Belajar Berinteraksi Sama Orang Lain Kamu Membutuhkan Orang Lain Jadi Apakah Saya Salah Memilih Emosi Saya Rasa Emosi Itu Bukan Masalah Salah Atau Tidak Tetapi Kita Ingin Menunjukkan Apa Yang Kita Rasakan Disitu Apa Yang Saat Itu Orang Bisa Marah Depada Satu Hal Mungkin Juga Tidak Itu Memang Berbeda Dari Pengalaman Kita Tidak Perlu Takut Untuk Menunjukkan Apa Yang Kita Rasakan Hanya Saja Tadi Eskalasinya Sampai Seberapa Saya Tidak Perlu Sampai Kemudian Memilih Emosi Ternyata Kamu Tidak Bisa Marah Marah Ternyata Katanya Bisa Jam Dua Tidak Perlu Saya Marah Seperti Itu Terima Kasih Sudah Ngerjain Saya Salah Sangka Ternyata Kenapa Saya Pikir Kamu Pinter Dan Itu Cukup Buat Dia Untuk Terpukul Dengan Kata-kata Saya Tadi Dan Dia Langsung Oke Terus Saya Tanya Lagi Yang Kedua Saya Ingin Membuat Dia Supaya Mau Belajar Dari Orang Sekarang Kamu Sudah Tidak Bisa Deliver Ini Sesuai Dengan Tepat Waktu Bahkan Kamu Negosi Sekarang Saya Masih Bisa Percaya Itu Cara Jawabnya Itu Bisa Kayak Gemeter Sambil Keluar Air Matanya Dan Dia Tersinggung Dan Dia Merasa Bahwa Aduh Kali Ini Gue Kena Jadi Kalau Kata Anak Milenial Pak Punchline Dapet Pak Sampai Sekarang Jadi Disini Pun Saya Dekat Saya Kalau Saya Marah Saya Tahu Cara Marah Itu Seperti Dan Saya Sudah Siapkan Tingkah Laku Yang Mana Yang Yang Dan Membuat Saya Seperti Oke Siap Kata kuncinya Lagi Tadi Kenali Kenali Emosi Silahkan Pak Iwan Kalau ada Yang Melanjutkan Pak Terima Kasih Ini penting Tadi yang Sudah Saya Katakan Bahwa Emosi Emosi Yang Kuat Itu Mensinkronkan Otak Kita Nah Ini Penelitian Yang Mengatakan Dari Alta University Di Finland Bahwa Coba Kalau Kita Lihat Mungkin Kita Bisa Melihat Tadi Bagaimana Di Video Yang Awal Tadi Dua Video Terutama Yang Graduation Mungkin Teman Teman Bisa Relate Lebih Jelas Disitu Itu Adalah Saya Bagaimana Kita Saya Tidak Tadi Saya Tidak 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 Rasanya Merinding Dan Coba Yang Tepuk Tangan Mungkin Itu Baru Satu Orang Tapi Kemudian Seluruh Aula Tepuk Tangan Karena Mendengar Jangankan Begitu Kita Bisa Melihat Di TV Saja Melihat Di TV Orang Menangis Kita Juga Ikut Nangis Bener Tidak Coba Yang Wanita Biasanya Kalau Melihat Tiba-tiba Ada Tisu Kemudian Ngelihat Drama Entah Drakor Entah Apalah Yang Dilihat Pasti Kemudian Kalau Ceritanya Sangat Menyentuh Terutama Mewakili Dirinya Terus Mereka Nangis Pasti Kita Ikut Nangis Saya Dulu Jarang Nonton Film Sampai Ikut Nangis Suatu Saat Saya Melihat Film Satu Yang Sampai Sekarang Saya Suka Itu Namanya I Am Sam Itu selalu Saya Sampaikan Kalau Teman-teman Ada di CDC UI Kalau Mengenal Mengenali Emosi Nontonlah Film Itu I Am Sam Karena Itu Mengubah Saya Itu Film Sangat Bagus Dimana Bapaknya Bapaknya Itu Mentally Retardate Yang Perempuan Masih Kecil Namanya Dakota Venning Itu Bagaimana Anaknya Yang Ini Normal Dan Bapaknya Ini Mental Retardate Dan Bagaimana Mereka Berkomunikasi Sampai Sekarang Kalau Nonton Itu Saya Nangis Tapi Nangis Yang Terharu Yang Aduh Kok Bisa Ya Kayak Gitu Itu Bahwa Komunik Apa Namanya Strong Emosi Itu Akan Men-sinkrunkan Kita Itu Akan Terbawa Kita Itu Akan Terikut Untuk Melakukan Hal Yang Sama Contoh Yang Paling Gampang Juga Kalau Ada Teman Kita Siapapun Dua Tiga Orang Tertawa Tanpa Kita Melihat Pasti Kita Juga Pengen Tahu Ada Apa Kita Kita Ikut Tertawa Padahal Kita Belum Lihat Cuman Hanya Mendengar Jadi Bahwa Kita Berinteraksi Ini Tadi Kenapa Betapa Pentingnya Kita Mengenali Emosi Kita Terus Kita Menularkan Kepada Orang Emosi Yang Mana Termasuk Saya Saya Sebagai Saya Report Kepada Owner Di Dan Saya Bisa Menunjukkan Sebagai Seorang Atasan Yang Galak Yang Sadis Maksudnya Yang Serius Yang Atau Yang Ramah Yang Membawa Emosi Yang Kuat Yang Light Yang Casual Saya Memilih Di Kenapa Saya Kepengen Saya Menularkan Itu Kepada Anggota Tim Saya Dan Itu Yang Terjadi Begitu Saya Ada Mereka Sudah Dari Office Boy Satpam Sampai Manager Itu Merasa Nyaman Merasa Nyaman Saja Untuk Diajak Bicara Mereka Bisa Menyampaikan Keluhan Dengan Enak Karena Saya Mensinkronkan Emosi Saya Kepada Orang Lain Dan Konsisten Setiap Hari Bisa Dikatakan Saya Jarang Menunjukkan Muka Cemberut Pagi Hari Walaupun Saya Tahu Ada Masalah Yang Dikasih Tahu Pak Ada Keluhan Dari Pelanggan Begini Pak Ada Klaim Begini Pak Ada Gini Saya Mereka Bila Kenapa Bisa Tenang Masalah Selalu Ada Buat Apa Saya Panik Saya Bila Jadi Karena Saya Kepengen Mereka Melihat Saya Karena Saya Tenang Mereka Juga Tenang Jadi Itulah Bahayanya Kalau Kita Tidak Mampu Memilih Mengenali Emosi Kita Terus Terus Tiba Marah Atau Apa Terutama Kita Menggunakan Marah Tadi Terus Itu Mengeluar Kepada Orang Lain Dimana Sumber Emosi Emosi Ternyata Ada Di Otak Kita Jadi Kalau Kita Lihat Di Sini Ada Frontal Amidala Ini Yang Paling Penting Bagaimana Dua Hal Ini Mempengaruhi Emosi Kita Amidala Itu Hanya Tiga Mengenal Emosi Jenis Tiga Emosi Ketakutan Biasanya Disitu Frontal Lope Di Depan Sini Itulah Bagaimana Cara Memprosesnya Jadi Kalau Amidala Itu Bereaksi Maka Frontal Lope Itulah Bagaimana Kita Merespon Contoh Kalau Kita Melihat Ada Ular Maka Kita Akan Lari Kita Akan Tetapi Sebenarnya Kalau Kita Biasakan Kemudian Ada Ular Oh Ini Kecil Enggak Berbahaya Enggak Terlalu Lari Biarin Biasanya Kalau Orang Yang Sudah Biasa Tahunya Ada Ular Langsung Dibunuh Kira-kira Begitu Tapi Kenapa Dibunuh Enggak Berbahaya Kenapa Enggak Dikembalikan Ke Hutan Atau Kemana Jangan Dibunuh Berarti Waktu Tidak Dibunuh Tadi Itu Dia Menggunakan Resoning Menggunakan Respon Apa yang bisa saya ambil Kalau saya ada situasi Seperti ini Jadi Penting Untuk mengenali Bagaimana Emosi itu Di Proses Nah Ini ada Delapan jenis Emosi Lucik Yang mengatakan Ada Joy Ada Terima Ada Terima 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 Anggir Discuss Anticipation Sayangnya Memang Kita Hanya Mengenal Bahwa Anggir Itu Yang paling Sering Dipakai Emosi Itu Selalu Sama Dengan Anggir Bayangkan Kalau kita Seringkali Menggunakan Itu Ditolak Marah Presentasi Tidak Berhasil Kemudian Kita Kesal Marah Makan Tidak Sesuai Dengan Menunya Sebel Jadi Bayangkan Kalau itu Kita Gunakan Terus Padahal Pilihan Emosi Kita Banyak Sekali Disini Kapan Kita Menggunakan Trust Kita Menggunakan Joy Kita Menggunakan Apa Namanya Surprise Atau Anticipation Di sini Emosi Sifatnya Positif Jadi Tadi Saya Katakan Karena Ada Amidala Ada Frontal Lope Kita Memilih Yang Mana Disitu Kita Membiarkan Stimulus Yang Masuk Di Dalam Diri Kita Apakah Selalu Kita Berhenti Sampai Amidala Di Amidala Maka Itu Yang Sebut Dengan Emotional Hijack Di Bajak Di Situ Tidak Sempat Memberikan Stimulus Ini Tidak Sempat Sampai Ke Frontal Untuk Diproses Apa Pilihan Pilihan Tindakan Saya Di Amidala Pilihannya Tidak Banyak Kita Hanya Bereaksi Saja Mapping Emotion Saya Menggunakan Ini Di Dalam Bekerja Setiap Hari Jadi Saya Datang Di Kantor Setiap Hari Saya Masuk Kantor Itu Pasti Akan Dibukain Pintu Sama Sertam Dan Saya Selalu Kondisi Kayak Apapun Hujan Banjir Saya Datang Kemudian Terima kasih Pak Kira-kira Begitu Dan Saya Tunjukkan Energi Saya Tadi Ujuannya Terus Jadi Saya Menggunakan Emosi Yang saya Pilih Lebih Ke arah High Energi Dan Positif Kalau High Energi Jadi Di Awal Pagi Kemudian Biasanya Kalau Sudah Di Atas Jam 10 11 Itu Sudah Mulai Lelah Sudah Mulai Ini Ada Energi Busternya Biasanya Saya Minum Kopi Supaya Dapat Energi Booster Saya Menjaga Itu High Energi Tadi Karena Ini Akan Mempengaruhi Kepada Anggota Tim Saya Kemudian Saya Mulai Kalm Apakah Saya Pernah Mengalami Low Energi Negatif Pernah Saya Mengalami Di Bulan Sejak Pandemi Ini Dan Saya Merasakan Karena Kami Harus Melakukan Efisiensi Kami Melakukan PHK Kami Harus Melakukan Banyak Hal Program Yang Sifatnya Untuk Efisiensi Dan Ketidakpastian Di Dalam Bisnis Bisnis Turun Banyak Yang Harus Kita Lakukan Untuk Efisiensi Di Bulan Agustus September Itu Juli Agustus September Sejak Ada PSBB Itu Kegiatan Saya Hanya Kantor Rumah Kantor Rumah Biasanya Kalau Sabtu Itu Saya Ketemu Dengan Orang-orang Di kompleks Di kompleks Saya Ngobrol Di Post Di Post Bisa Ngobrol Banyak Sekarang Tidak Bisa Jadi Saya Merasa Bosan Merasa Capek Sekali Dengan Banyak Masalah Akhirnya Saya Minta Ijin Sama Bos Saya Mohon Maaf Saya Mau Ijin Apakah Saya Bisa Nanti Tulan Oktober Saya Mau Cuti Dan Saya Cuti Kemarin Baru Terjadi Tanggal 21 Oktober Kemarin Saya Udah Pengen Dari Dulu Untuk Mencoba Tol Trans Jawa Rumah Saya Di Mojokertor Jadi Saya Lakukan 21 Itu Bagi-Bagi Saya Berangkat Saya Pikir Saya Kuat Nggak Sembilan Jam Ngetir Sampai Mojokertor Ternyata Saya Perjalanan Itu Dan Saya Ketemu Teman SD Saya Di Solo Dan Saya Menikmati Sekali Saya Pikir Saya Sampai Sampai Mojokertor Kemudian Ketemu Teman Saya Yang Sudah Lama Tidak Ketemu Di Solo Sampai Mojokertor Itu Sekitar 4 Sore Saya Berhenti Cukup Lama Banyak Karena Saya Mengalami Depresi Saya Merasa Catek Dengan Situasi Sekarang Ini Saya Harus Mencats Diri Saya Kalau Enggak Saya Tahu Bahwa Saya Nanti Akan Mempengaruhi Anggota Tim Saya Dan Begitu Saya Pulang Seminggu Saya Pulang Saya Balik Ke Jakarta Staff Saya Bilang Semua Dan Wajahnya Merubah Ceria Banget Sekarang Nah Saya Nulari Yang Positif Jadi Kita Harus Mengenali Apa yang Sedang Kita Rasakan Jangan Biarkan Karena Kalau Kita Biarkan Mungkin Kalau Kita Saja Sudahlah Kita Tutupi Untuk Diri Kita Tetapi Kita Nggak Bisa Menghindah Bahwa Apapun Yang Kita Rasakan Emosi Kita Itu Nular 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 Nelannya Ke Siapa Bisa Ke Anak Kita Ke Teman Kita Ke Pasangan Kita Ke Siapapun Yang Ada Di Sekitar Kita Itulah Dari Awalnya Kenali Saya Mengekspresikannya Gimana Saya Tadi Saya Pergi Itu Cara Saya Melakukannya Naik Mobil Selama Sembilan Jam Itu Bagaimana Kita Menggunakan Mapping Ini Teman-teman Sekarang Memilih Buat Mas Dimas Tadi Mungkin Bisa Melihat Saya Ada Dimana Kenapa Saya Seperti Ini Coba Sekarang Emosi Saya Ada Dimana Saya Membiasakan Untuk Memilih Yang Dimana Jadi Kita Bisa Memilih Emosi Nah Berikutnya Adalah Kenapa Kita Perlu Memiliki Emosi Jadi Emosi Itu Membuat Kita Survive Contoh Tadi Memang Ada Baiknya Juga Masuk Di Amidala Contoh Kalau Kita Melihat Ular Kobra Kita Enaknya Diapain Ularnya Ini Kan Gak Perlu Seperti Itu Sudah Pasti Bahaya Sudah Lari Aja Kemudian Yang Berikutnya Adalah Membangun Relasi Kita Tidak Bisa Mempunyai Relasi Kalau Tidak Punya Emosi Saya Seringkali Berikan Contoh Yang Sederhana Kalau Di CUI Waktu Itu Saya Memberikan Contoh Begini Coba Salah Satu Pertembak Tiba Berhenti Setelah Selesai Program Ini Berhenti Di Hal Pekun Disitu Ada Beberapa Orang Ada Cowok Kemudian Kenalan Itu Terus Tiba-tiba Dia Mau Tidak Jadi Istri Saya Kan Tidak Mau Itu Apa Ini Tidak Ada Kedekatan Tiba-tiba Mengajak Seperti Itu Jadi Membangun Relasi Tidak Dengan Bos Terus Terang Saja Selalu Nomor Satu Saya Belajar Mengenali Emosinya Dia Itulah Sampai Sekarang Kemudian Beliau Banyak Percaya Kepada Saya Bisa Dikatakan Saya Memang 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 Mengikat Komunitas Oh Ya Teman-teman Makanya Kalau Di UI Kan Ada Perimpunan Mahasiswa Dari Malang Surabaya Dari Tegal Dan Ngomongnya Kalau Ketemu Pasti Enggak Ngomong Pake Bahasa Indonesia Pasti Ngomongnya Pake Bahasa Daerah Terus Ngomong Makanan Yang Spesial Daerah Kira-kira Begitu Tadi Jadi Mengikat Suatu Komunitas Mempengaruhi Orang Memperkomunikasi Dan Mempengaruhi Orang Lain Emosi Itu Digunakan Untuk Mempengaruhi Orang Contohnya Adalah Kalau Kita Sedang Minta Sesuatu Waktu Kecil Ingat Kita Mau Nonton Film Nonton Kesukaan Kita Sambil Mau Nangis Akhirnya Mau Nangis Itu Akhirnya Ibunya Jadi Luluh Udah Keliatan Mau Nangis Itu Senjatanya Jadi Mempengaruhi Orang Lain Disitu Contoh Kalau kita Kenapa Begitu Mudah Tertipu Kalau Entah Di dalam Banyak Hal Entah Itu Pinjaman Online Investasi Yang Enggak Benar Karena Mereka Menggunakan Emosi Yang Sangat Kuat Dan Kita Ingat Emosi Sangat Menular Jadi Kita Jadi Tanpa Mikir Bereaksi Bukan Merespon Jadi Kita Terpengaruh Karena Mereka Menggunakan Emosi Yang Sangat Kuat Membuat Kita Melakukan Tadi Untuk Self-validating Artinya Untuk Pembendaran Diri Memang Di dalam Adanya Hal Emosi Itu Benar Tidak Ada Emosi Yang Salah Jadi Kita Seringkali Salah Merespon Terhadap Orang Lain Bereaksi Pada Orang Lain Yang Marah Sama Kita Seringkali Kita Marah Terus Kita Dikomentari Padahal Kita Harus Tahu Lo Marah Itu Adalah Reaksi Yang Maling Tepat Jangan Kemudian Kalau Ada Orang Marah Kemudian Kita Konter Dengan Kenapa Marah Kenapa Tidak Sabaran Bukan Itu Caranya Kalau Kayak Gitu Akhirnya Emosi Itu Tidak Pernah Bisa Diekspresikan Takut Kita Meng Komunikasikannya Takut Meng Komunikasikannya Karena Selalu Di Surpres Selalu Di Counter Bahwa Itu Tidak Benar Padahal Emosi Itu Benar Buat Individu Tersebut Apa Dampaknya Kalau Kita Punya Emosi Yang Sehat Ada Rasa Potem Terpuas Puas Berkecukupan Konten Itu Berkecukupan Bisa Tertawa Bisa Have fun Di dalam Masa Ini Sulit Sekali Mau Tertawa Mau Have fun Kita Mau Ketemu Sudah Jaga Jarak Kemudian Pakai Master Mau Ngomong Saya Kalau Di Kantor Dengerin Apa Ngomong Apa Sih Kan Udah Kepasang Begini Apalagi Pakai Face Jadi Di dalam Situasi Seperti Ini Tantangan Buat Kita Bagaimana Kita Bisa Tertawa Bisa Have fun Bisa Tertawa Kemudian Mampu Bounce Back Dari Masalah Dari Stress Seperti Yang Dikatakan Tadi Saya Mengajar Tentang Developing Stress Tolerans Saya Mengajar Tentang Emosi Saya Sendiri Sedang Stress Kemarin Capek Kayak Begini Kemudian Saya Harus Bounce Back Dengan Saya Pulang Atau Melakukan Hobbit Saya Kemudian Kita Bisa Tertawa Atau Kadang Kadang Kita Bisa Mentertawakan Kesalahan Kita Jarang Kita Mau Mentertawakan Kesalahan Kita Tetapi Kalau Kita Mampu Mentertawakan Kesalahan Kita Itu Menjadi Lebih Ringan Lebih Enak Buat Kita Untuk Bisa Menerima Bahwa Ya Saya Memang Ada Point Ada Satu Yang Lemah Kan Kita Seringkali Mengatakan Bahwa Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Ya Nah Aplikasikan Dalam Hidup Buat Kita Kalau Kita Berbuat Salah Ya Aduh Yang Kali Ini Gue Boduh Enggak Apa-apa Saya Juga Mengakui Tidak Tidak Bagus Tidak Disuruh Detail Kalau Anda Beri Saya Detail Saya Pasti Tidak Bagus Dan Ternyata Benar Ada Tujuan Di Dalam Hidup Ada Tujuan Di Dalam Melakukan Di Dalam Setiap Aktivitas Dan Hubungannya Yang Terakhir Yang Berikutnya Adalah Toxic Emotion Toxic Emotion Ini Saya Ada Negatif Emotion Stress Kemarahan Bukan Marah Marah Itu Sebenarnya Juga Positif Kenapa Marah Itu Bisa Positif Coba Saya Pernah Melihat Ada Orang Yang Kepalanya Dipegang Ingat Di Dalam Budaya Kita Memegang Kepala Itu Tidak Sopan Kalau Di luar Negeri Megang Kepala Tidak Masalah Tapi Kalau Seseorang Megang Kepala Kita Tanpa Ijin Kita Maksudnya Tiba-tiba Kita Di Alas Positif Kan Di Lus Tanpa Ini Nggak Nyaman Maka Kita Masih Akan Marah Marah Itu Positif Tetapi Marah 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 Yang Toksik Seringkali Kita Menggunakan Marah Itu Tidak Baik Padahal Tidak Apa Budaya Kita Yang Selalu Membuat Kita Memang Tidak Bisa Menerima Marah Itu Hal Yang Positif Padahal Tidak Apa Untuk Mengungkapkan Tadi Tetapi Marah Marah Sering Marah Marah Itu Menjadi Toksin Dan Itu Yang Sangat Tidak Disarankan Tolong Hindari Sifat Saya Sendiri Merasakan Waktu Saya Stres Saya Kemudian Gampang Marah Itu Tadi Seti Kadar Sedikit Kenapa Saya Beraksin Kenapa Dan Kelihatan Dari Wajah Saya Kemudian Menyadari Saya Memang Sudah Butuh Istirahat Saya Sudah Mulai Stres Tinggi Saya Pengen Jalan Jalan Itu Yang Saya Lakukan Supaya Toksin Emotion Ini Saya Mau Menulari Yang Healthy Emotion Atau Yang Toxic Emotion Kepada Orang Yang Di Sekeliling Saya Apa Saja Kejalan Dari Toxic Emotion Start Tidak Tau Kemana Mana Tidak Bisa Bisa Memutuskan Sesuatu Ini Yang Terakhir Repetitive Life Patterns Rutin Jadi Kalau Tiap Hari Ke Kantor Itu Juga Sebenarnya Bisa Jadi Toksik Kayak Saya Kantor Rumah Kantor Rumah Dan Masalah Masalah Akhirnya Aduh Sudah Toksik Dan Kelihatan Akhirnya Saya Tadi Saya Harus Pergi Saya Harus Keluar Dari Lingkungan Situasi Ini Saya Harus Refresh Jadi Bahaya Sekali Rutinitas Itu Teman Teman Pasti Rutinitas Tolong Keluar Rutinitas Do Hobies Do Anything Yang Selama Ini Tertunda Lakukan Sebelum Kesini Ada yang Mau Ditanyakan Oke Makin Banyak Hal Menarik Yang Saya Temukan Bahwa Emosi Menular Bagaimana Kaitannya Amigdala Dan Front Lope Dalam Otak Kita Dan Bagaimana Kita Bisa Mengontrol Emokasi Kita Agar Tidak Menjadi Toxic Emotion Nah Ini Sebelum Sambil Menunggu Pertanyaan Yang Baru Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Menurut Saya Menarik Untuk Dijawab Di sini Ada Pertanyaan Dari Muhammad Naufal Azhar Namanya panjang Muhammad Naufal Azhar Putra Mastiawan Lima Kata Oke Ini Izin Bertanya Mengenai Rejection Pak Karena Di awal Sesi Tadi Pak Iwan Menyebutkan Tentang Rejection Nah Kalau Rejection Terjadi Mungkin ini Relate Dengan Toxic Emotion Itu Ya Pak Nah Bagaimana Cara Mengatasinya Untuk Bangkit Itu Ada Yang Sebut Dengan Materinya Tidak Ada Di Sini Namanya Konsep Diri Jadi Bagaimana Cara Supaya Saya Bisa Bangkit Kita Lihat Reject Dilingkungan Apa Di Bagian Mana Karena Ada Saya Juga Sendiri Pernah Ingin Berteman Dengan Seseorang Ada Satu Kelompok Tetapi Saya Direject Waktu Masih Muda Itu Rasanya Jadi Luser Jadi Kaya Orang Yang Dibutuh Saya Kemudian Mencari Terutama Apa Yang Menjadi Kesukaan Saya Dan Saya Mencari Lingkungan Yang Mirip Dengan Itu Sehingga Saya Diterima Contoh Saya Tidak Suka Naik Motor Kalau Geng Motor Beda Dengan Sekarang Dulu Mereka Punya Sendiri Misalnya Kalau Sekarang Ada Vespa Vespa Sendiri Motor Ini Sendiri Saya Tidak Suka Yang Begitu Saya Berusaha Untuk Masuk Kesitu Tetapi Karena Saya Tidak Suka Jadi Mereka Juga Tau Saya Orang Tidak Begitu Jadi Mau Tidak Tersisi Tapi Saya Kepengen Karena Ada Teman Saya Ada Disitu Jadi Saya Pengen Ikut-ikutan Gampangnya Itu Begitu Kan Biasa Kita Di Usia Muda Itu Ikut-ikutan Tapi Ternyata Kita Ditolak Atau Kurang Keren Gampangnya Akhirnya Saya Gak Masuk Kesitu Kemudian Apalagi Olahraga Basket Saya Karena Tinggi Saya Kurang Tinggi Sehingga Saya Kok Begini Ternyata Saya Kemudian Saya Memendirikan Pecinta Alam Dan Waktu Itu Di SMA Saya Melakukan Itu Dan Itu Ada Grupnya Dan Temen-temennya Disitulah Saya Diterima Jadi Rejection Itu Tergantung Dari Karena Tidak Spesifik Mau Rejection Yang Mana Dulu Apakah Rejection Dalam Konteks Hubungan Spesial Dengan Seseorang Dengan Lawan Jenis Atau Apa Kalau Dengan Lawan Jenis Gak Usah Khawatir Itu Terjadi Berkali-kali Saya Juga Tapi Kalau Suatu Saat Kalau Kita Berhasil Kita Yang Dicari Kok Saya Selalu Akhirnya Dicari Ya Pak Jadi Gak Usah Khawatir Itu Wajar Kalau Kita Ditolak Hal Yang Kaya Gitu Tetapi Kalau Ditolak Di Dalam Pertemanan Maka Kita Harus Lihat Kenapa Saya Ditolak Di Bagian Ini Dengan Orang Kaya Gini Ingat Tidak Semua Teman Bisa Menjadi Tidak Semua Orang Sekitar Kita Akan Bisa Jadi Teman Kita Mereka Memilih Kita Tapi Juga Suatu Saat Kita Ada Kesempatan Untuk Memilih Siapa Yang Jani Teman Kita Jadi Mungkin Nanti Perlu Diperjelas Silahkan Kontakt Saya Langsung Saya Tidak Tahu Apakah Nomor Ada Nomor WA Saya Ada Pak Nanti Saya Sebutkan Di Akhir Boleh Ya Pak Siap Rejection Yang Mana Dulu Kalau Rejection Dalam Hal Berteman Itu Lebih Mudah Kalau Rejection Soal Semarah Ya Sudahlah Itu Wajar Ini Menarik Luar biasa Jadi Pak Iwan Ini Boleh Menerima Pertanyaan Secara Langsung Mungkin Ada Yang Malu Bertanya Di Sini Terima kasih Banyak Pak Iwan Memang Dedikasi Pak Iwan Ke Alamater KU Luar Biasa Mudah Jadi Amal Jariah Ada Angel Boleh Dibuka Mic-nya Boleh Ditanyakan Langsung Silahkan Angel Saya Angel Umurnya 19 tahun Jadi Mau Tanya Kan Selama Pandemi Ini Beli Online Berarti Di rumah Terus Terus Di rumah Ada Salah Satu Anggota Keluarga Yang Kadang Bisa Dibilang Toksik Karena Kadang Suka Emosinya Meledak Sendiri Jadi Pasti Terpengaruh Emosinya Itu Gimana Oke Jadi Tadi Emosi Itu Berpengaruh Menular Kepada Diri Kita Yang Terjadi Di Sini Saya Tidak Tahu Bagaimana Mbak Angel Berkomunikasi Dengan Orang Yang Punya Toksik Tadi Jadi Pernah Enggak Mengengkapkan Tadi Mengekspresikan Mengkomunikasikan Biasanya Kita Itu Sungkan Enggan Atau Enggak Enakan Di batin Gimana Enggak Ngerti Tapi Malah Kita Menderita Kita Jadi Depresi Sendiri Kita Yang Sakit Kalau Bisa Seperti Itu Mbak Angel Belajar Untuk Mengungkapkan Mengekspresikan Apa yang Tidak Disukai Mbak Angel Kasih Tahu Nanti Seperti Apa KWA Saya Saya Ajarin Caranya Gimana Itu Ada Caranya Saya Yang Keren Banget Jawabannya Langsung Boleh Kursus Singkat Saya Pernah Salah Satu Staff Di Salah Satu Klien Saya Bagaimana Mengungkapkan Emosinya Kepada Bapak Ibunya Dia Dari Parti Dia Mengungkapkan Emosinya Waktu Dia Kos Di Jakarta Dan Setiap Dua Tiga Minggu Sekali Itu Dikunjungi Sama Bapak Ibu Dan Saya Bagaimana Setelah Tahu Saya Biasa Cuma Sedih Kalau Bapak Ibu Pulang Ke Parti Saya Belajari Sampaikan Kalau Senang Dan Sedih Kemudian Dia Belajari Dan Dia Sampaikan Aku Senang Bapak Ibu Ada Di Sini Selama Seminggu Ini Tapi Aku Sedih Bapak Ibu Harus Pulang Yang Terjadi Berikutnya Bapak Bapak Bisa Pulang Ibunya Enggak Pulang Karena Sedih Jadi Tahu Efeknya Emosi Bisa Seperti Itu Biasanya Ibunya Pulang Pulang Aja Dibikin Ternyata Anaknya Sedih Kalau Ditinggal Pulang Tapi Kamu Selama Ini Gak Bapak Bisa Cukup Mandiri Gak Bapak Bapak Ibu Pulang Kepati Ternyata Kamu Sedih Juga Ternyata Kalau Kita Mampu Merekspresikan Itu Impatnya Itu Ada Oke Jadi Ini Kesempatan Yang Jarang Didapet Mbak Angel Boleh Nanti Nanti Saya Share Pak Iwan Saya Izin Saya Share Kontakt Pak Iwan Jadi Mungkin Buat Teman Teman Yang Mau Intense Communication Dengan Pak Iwan Tentu Saja Dengan Keterbatasan Waktu Ya Pak Ya Terima Kasih Banyak Banyak Atas Kesediaannya Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Gaisani Nabila Gumai Selamat Siang Pak Saya Ingen Bertanya Bagaimana Jika Saya Sudah Mengenal Dan Menyampaikan Emosi Yang Saya Rasakan Tapi Respon Orang-orang Di lingkungan Saya Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Bahkan Menjadi Lebih Buruk Nah Kira-kira Diam Itu Akan Menjadi Pilihan Atau Tidak Pak Oke Jadi Kita Seringkali Berharap Memang Kalau Saya Sudah Melakukan Ini Orang Itu Akan Berubah Padahal Tujuannya Adalah Emosi Itu Bukan Itu Kalau Bisa Mengubah Orang Bertindak Terhadap Kita Itu Bagus Kayak Tadi Kan Waktu Si Elisa Itu Mengatakan Itu Pada Ibunya Ibunya Berubah Tetapi Memang Ada Dimana Kita Sudah Menyampaikan Itu Terutama Kalau Kita Sedang Kesal Atau Marah Dia Menganggap Itu Sepele Disitu Biasa Ajalah Kita Memang Tidak Bisa Mengubah Orang Lain Untuk Seperti Yang Kita Harapkan Seperti Respetasi Kita Tetapi Nomor Satu Di Dalam Kita Menyampaikan Emosi Adalah Kita Sudah Mampu Menyampaikan Pesan Kita Ke Dia Cara Menyampaikannya Seperti Apa Itu Yang Perlu Saya Tanyakan Tadi Bagaimana Kita Menyampaikannya Ke Dia Tujuannya Itu Saya Tidak Saya Tidak Saya Tidak Itu Penting Soal Dia Nanti Bertindak Seperti Apa Paling Tidak Dia Tahu Daripada Itu Dimendal Lalu Apakah Saya Terlalu Diam Tidak Boleh Jangan Itu Yang Sebut Dengan Asertif Salah Satunya Kita Menyampaikan Dengan Tepat Aku Tidak Suka Aku Terus Terang Kecewa Kalau Kamu Terus Melakukan Dan Aku Bisa Marah Kalau Kamu Memperlakukan Aku Seperti Itu Dan Kadang Memang Ada Orang Yang Sudah Dipelakukan Seperti Itu Tidak Bisa Ya Sudah Paling Tidak Kita Menyampaikan Stay Dari Orang Orang Seperti Itu Saya Juga Melakukan Begitu Ternyata Orang Ini Kok Begini Tinggal Lakunya Kita Berharap Saya Juga Punya Harapan Setelah Itu Dia Ternyata Enggak Kalau Gitu Saya Akan Jaga Jarak Dengan Dia Karena Enggak Akan Bagus Buat Saya Juga Oke Jadi Kenali Diri Dan Kenali Batasan Juga Batasan Dalam Diri Kita Ini Tambahan Dari Mohamed Noval Tadi Pak Jadi Penolakan Yang Dimaksud Itu Penolakan Dalam Runya Karir Mungkin Ditolak Melamar Terus Ditolak Berkali-kali Gitu Mungkin Kali Pak Oke Mas Noval Nanti Silahkan WA Secara Spesifik Apa Namanya Gimana Kasusnya Karena Saya Juga Pernah Membantu Salah Satu Peserta Di Sini Inisialnya D Dia Dari Arsitek Tidak Salah Dan Dia Juga Mengalami Penolakan Penolakan Itu Pak Tidak Dari 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 Oke Siap Oke Mas Noval Nanti Bisa Langsung Chat Ke Pak Iwan Perlu Kata Kunci Pak Iwan Ketika Chat Pak Pake Password Oke Oke Dari CDC Dari FTUI Peserta Webinar CDC FTUI Begitu Kali Apa Oke Biar Nanti Langsung Dikenali Dan Fast Respon Dari Pak Iwan Pak Iwan Kita Masih Ada Sekitar 5 Menit Lagi Saya Mungkin Ada Pertanyaan Terakhir Disini Bagaimana Mengendalikan Emosi Saat Di Chat Nah Ini Penting Pak Karena Kadang Kalau Di Chat Mimik Orang Tidak Ketahuan Banyak Komunikasi Yang Salah Tangkap Padahal Maksudnya Silahkan Sebentar Saya Bacakan Teman-teman Di Unmute Kalau Sedang Tidak Diberikan Kesempatan Saya Akan Bacakan Pertanyaan Dari Rosman Niyar Hasana Bagaimana Mengendalikan Emosi Saat Di Chat Padahal Maksudnya Baik Tapi Di Respon Sama Orang Itu Dikiranya Marah Karena Waktu Pertama Kali Lihat Saya First Impression Itu Orangnya Jutek Dan Negatif Dan Sebagainya Nah Bagaimana Pak Memulai Chat Dengan Baik Kata-katanya Harus Seperti Apa Silahkan Pak Itu Jadi Tantangan Memang Sekarang Jadi Saya Selama Sekarang Ini Saya Tidak Pernah Menyarankan Untuk Chat Bagian Dari Penjelasan Atau Apapun Juga Karena Dalam Bentuk Tulisan Itu Banyak Banget Nuansa Atau Apa Saja Yang Ada Di Dalam Pesan Kita Itu Hilang Saya Tidak Pakai Itu Tapi Kalau Sudah Ngobrol Saya Akan Telepon Aja Karena Saya Sudah Saya Mempelajari Itu Saya Ajarkan Bagaimana Membangun Kedekatan Emosi Dengan Menggunakan Tertulis Terutama Whatsapp Tapi Kalau Saya Punya Pilihan Untuk Menelepon Saya Akan Telepon Bahkan Kalau Perlu Saya Menggunakan Video Call Seperti Ini Kenapa Saya Bisa Melihat Ekspresinya Karena Intensi Itu Orang Tidak Akan Tahu Yang Mereka Tahu Adalah Aksion Terutama Tadi Kalau Kita Berbicara Tentang Karena Dia Sudah Punya Pikiran Bahwa Saya Itu Orang Jutek Itu Adalah Impresi Pertama Dan Itu Yang Terakhir Yang Dia Dapatkan Sehingga Di Dalam Benanya Sudah Siap Dengan Serangan Untuk Dengan Peluru Untuk Menyerang Kita Padahal Kita Boleh Saya Video Ayo Karena Setelah Kita Tahu Oh Gini Jadi Saya Sangat Tidak Sarankan Untuk Chat Itu Sebagai Bahan Untuk Komunikasi Yang Sifatnya Rutu It Can Be Misli Siap Siap Ini Terakhir Pertanyaan Terakhir Dari Dian Handayani Ini Pertanyaan Unik Jadi Bagaimana Cara Menolak Dengan Baik Tanpa Menggunakan Emosi Yang Negatif Atas Tugas Yang Diberikan Atasan Ketika Kita Sedang Dalam Masa Cuti Silahkan Pak Saya Terlambat Membalas Pertama Saya Terlambat Membalas Menolak Saya Akan Kerjakan Tetapi Terus Terang Saja Pikiran Saya Tidak Di Situ Sekarang Setelah Saya Kerjakan Wajar Kita Jawab Saya Pengen Menikmati Boleh Saya Akan Kerjakan Tetapi Saya Tidak Di Situ Dan Mungkin Akan Terhambat Atau Mungkin Malah Salah Tapi Kalau Bapak Mau Melakukan Itu Saya Lakukan Dengan Tenang Hati Itu Aja Jadi Nadanya Pun Seperti Nadanya Saya Okey Saya Gak Fah Resikonya Bisa Gini Loh Saya Sedang Cuti Gini Gini Tampak Marah Dia Oke Siap Mudah-mudahan Terjawab Mbak Dian Tadi Yang Bertanya Oke Ini Ada Beberapa Pertanyaan Lagi Tapi Saya Pikir Waktunya Sudah Kita Dibatasi Oleh Waktu Pai Dan Ini Dengan Pertemuan Yang Sifatnya Virtual Aja Udah Membangun Intensitas Yang Luar Biasa Apalagi Kalau Misalkan Setelah Offline Kita Mudah-mudahan Pandemi Ini Segera Berakhir Kerja Keras Para Ilmuwan Peneliti Dalam Menemukan Vaksin Dan Obat Dari Virus Ini Bisa Segera Ditemukan Sehingga Ya Walaupun Memang Kalau Saya Pribadi Berpikir Tidak Akan Mungkin Normal 100% Seperti Di Awal Ya Pak Ya Ada New Normal Yang Harus Kita Adaptasi Seperti Itu Sebelum Closing Statement Disini Ada Pak Munir Boleh Menyapa Pak Munir Bapak Badrul Munir Seraku Manager Kemahasiswaan Dan Hubungan Alumni Fakultas Teknik Kepada Pak Munir Saya Persilahkan Baik Terima Kasih Kak Rosmalita Terima Kasih Pak Iwan Saya Sedikit Saja Mohon Maaf Saya Terlambat Ada acara Di Ristek Brief Saya Mengikuti Setengah Bagian Yang terakhir Menarik Sekali Dan Insya Allah Kami Di CDC Siap Bekerjasama Pak Iwan Sesi-sesi Seperti ini Banyak Dibutuhkan Mahasiswa Galau-galau Gimana Cara Menolak Tadi Ada Cara Menarik Perhatian Supaya Tidak Salah Ngomong Ada Juga Cara Menolak Mungkin Gitu Cewek-cewek Ini Perlu Menolak Satu Poin Mungkin Yang saya Garisbawahi Dari Apa Yang Disampaikan Pak Iwan Kita Bicara Tentang Etika Ini Kebanyakan Dan Itu Berupakan Satu Bagian Yang Sangat Penting Dalam Kesuksesan Berkarir Ketika Kita Mempunyai Etika Yang Baik Kalau Di Agama Kita Mungkin Di Islam Ada Akhlak Yang Baik Akhlak Akhlak Itu Adalah Respon Kita Terhadap Satu Kejadian Kalau Kita Sering Marah Marah Kita Sering Atau Kita Tenang Itu Berarti Salah Satu Indikator Kita Mempunyai Akhlak Yang Baik Biasanya Begitu Mudah-mudahan Ini Jadi Bekal Para Mahasiswa Kita Lulusan Lulusan Baru Bisa Lebih Bisa Menempatkan Diri Bisa Lebih Membangun Komunikasi Yang Baik Mengenali Emosi Kita Jadi Tidak Terjebak Pada Suasana-suasana Yang Kadang Letupan Kecil Yang bisa Menjadi Menjadi Besar Semoga Kita Selalu Diberikan Kemudahan Terima kasih Sekali lagi Pak Iwan Dan terima kasih Panitia Terima kasih Para Serta Mahasiswa Lulusan Baik yang dari UI Dari luar UI Ada Mbak Cici juga Pak Oh iya Ada Mbak Cici Terima kasih Mbak Cici Terima kasih Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay tune di CDC Fakultas Teknik UI Dan CDC UI Ya Oke Terima kasih banyak Pak Munir Yang sudah meluangkan waktunya Di tengah kesibukannya Hari ini Ya ini sebagai bentuk Apa namanya Support ya Dari Pimpinan kami Pimpinan DC DC FT UI Oke baik Apa namanya Sebelum saya berikan kesempatan Kepada Pak Iwan Untuk Closing Statement Kita boleh open Kamera semuanya Oleh kita ambil foto Bareng-bareng ya Oke Ambil foto bareng-bareng Saya akan Berikan Tiga kesempatan Gaya Jadi boleh Di Apa namanya Boleh Di Ini Boleh disiapkan Tiga gaya menarik kalian Oke Oke Saya berikan kesempatan Buat yang belum Buka kameranya Ya Yang mau nyisir dulu Atau mau touch up Pake bedak Silahkan boleh Oke Ini beberapa Sudah Buka kamera Oke Saya berikan kesempatan Gaya yang pertama Oke Satu Dua Tiga Oke Gaya yang kedua Sarange Oke Dan gaya yang terakhir Oke Gaya yang terakhir Ya Oke Terima kasih banyak teman-teman Jangan keluar dulu Nanti ada pengumuman Ada pengumuman Dan akan ada closing statement Yang akan saya berikan Kesempatan buat Pak Iwan Nanti saya akan tampilkan Slide kontaknya Pak Iwan Silahkan Pak Iwan Ya Jadi Apa namanya Emosi tadi Dari awal Saya sudah sebutkan Itu adalah gerak Apa yang menggerakkan kita Jadi Emosi itu bisa membuat kita Menggerakkan kita Untuk maju Untuk tetap berada Di tempat yang sama Atau malah mundur Jadi Tadi yang mengatakan Saya mendapatkan rejection Itu mundur Saya kok ada di sini saja Karena kita gak mau melakukan hal Kita gak mau ngambil risiko Waktu menyampaikan emosi tadi Atau kalau kita maju Karena Pak Tadi contohnya Saya merasa senang Bahwa Ibu Bisa mengunjungi Bisa menemani aku Itu jadi suatu kemajuan Di dalam karir juga seperti itu Gunakan emosi ini Sebagai senjata Sebagai alat yang efektif Untuk Apa namanya Mengembangkan karir kita Membangun hubungan kita Dengan atasan kita Dengan trust Membangun dengan teman-teman kita Dan bagaimana dengan Anggota tim kita Saya pikir itu Jadi Gunakan Pilih emosi Sampaikan Ungkapkan Dan Gunakan itu untuk Kita tulari orang-orang Sekitar kita Dengan emosi yang positif Itu saja Oke baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih